Intro Bidang inovasi dan pengabdian masyarakat IKA UNPAS berkoordinasi dengan IKA Komda Kota Bandung, Komda Cianjur, LPPM UNPAS dan para pemangku kepentingan terkait lainnya Senin 22 Juli 2024 melaksanakan kunjungan survei lapangan ke wilayah Cianjur dalam upaya menyukseskan rencana program Kosa Bangsa Kemendikudristek RI yang rencananya akan dipokuskan di Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur Berikut kita simak liputan selengkapnya Pengurus IKA UNPAS Bidang Inovasi dan Pengabdian Masyarakat Selasa 23 Juli 2024 melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi terkait Salah satunya dengan Pemda Cianjur, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilanjutkan pertemuan sekaligus survei bersama Kepala Desa Ciputri, Kecamatan Pacet dilanjutkan menggelar fokus grup diskusi dalam rangka mengimplementasikan program Kosa Bangsa bersama perwakilan perguruan tinggi perdamping dan pengurus IKA UNPAS Komda Kabupaten Cianjur Ada program Kosa Bangsa untuk pemberdayaan masyarakat khususnya dalam bagaimana meningkatkan palp ekonomi jadi ada dua satu harus ada perguruan tinggi pendamping yaitu UNPAS bersama IKA dan perguruan tinggi pelaksana Munilwa Teknologi Bandung hasil koordinasi dengan DPMD yang potensial bisa dikembangkan tahap awal yaitu di Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kepalatan Cianjur Insya Allah selanjutnya kami sudah berbicara dengan seseku IKA dari Cianjur dan di Paguyuban juga itu untuk mengembangkan PUNPAS itu dengan Cianjur di berbagai desa potensial mudah-mudahan apa yang kita rencanakan Allah bisa memberikan kemudahan untuk kegiatan kita ini dan sesuai dengan tuntunan agama sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermatat bagi masyarakat luas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur memberikan apresiasi kepada IKA UNPAS yang telah memberikan perhatian untuk masyarakat Kabupaten Cianjur Saya mengucapkan terima kasih berrekan-rekan dari IKA UNPAS karena sudah peduli ya terhadap bagaimana memperdayakan masyarakat di Desa Kabupaten Cianjur ini kita tahu bahwa Kabupaten Cianjur itu ada 394 desa cukup banyak sekarang di intervensi ya ada kontribusi dari IKA UNPAS jadi nanti desa-desa mana yang terpilih itu akan diberdayakan langsung oleh IKA UNPAS dari berbagai sektor terutama barangkali dari potensi-potensi yang ada di desa itu bagaimana dikembangkan kemudian dengan inovasi dan teknologi tepat guna supaya nanti produknya bisa berjaya dan kemudian menghasilkan sehingga tingkat ekonomi masyarakat di desa itu bisa lebih baik lagi dan masyarakat bisa sejahtera IKA UNPAS Komunda Cianjur berharap dari kerjasama ini akan melahirkan inovasi dan menggali potensi dalam berbagai hal di 354 desa sekabupaten Cianjur hari ini adalah dilaksanakan surpe semoga saja kegiatan ini bisa berlangsung kami juga berharap bukan hanya satu kali kegiatan tapi mudah-mudahan saja IKA Pusat bisa MOU dengan Kabupaten Cianjur dan MOA-nya adalah dengan dinas pemerintahan desa untuk nanti ada desa-desa model yang mudah-mudahan saja kalau Cianjur punya 354 desa kalau satu kecamatan satu desa yang kita bina bukan hanya masalah pemberdayaan di bidang ekonomi tapi juga pemberdayaan di bidang yang lain apakah kesedaran hukumnya termasuk bidang sosialnya juga bidang-bidang yang lain sesuai dengan potensi yang ada di Ikatan Alon Umpas atau yang ada di Umpas Senerik yang kurang lebih ada 47 prodi yang baru juga mungkin dengan Pakupas Dokteran semoga saja kami berharap nanti bukan hanya di satu titik desa tapi di 32 kecamatan yang ada Cianjur, Majul IKM, Naik, 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 Naik Tepuk tangan melalui program kolaborasi perguruan tinggi dengan masyarakat desa kedepannya masyarakat menjadi lebih inovatif dan mandiri serta sejahtera Iman Sulaiman untuk kabar Cianjur TV Tandang Jiwaki Sunda Dauh, Luding Salawak Kurat kalang satang tungan Tidak, 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 Tidak Tidak, 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 Tidak